Calon pemain naturalisasi Timnas U20 Indonesia, Justin Hupner membuat Instagram story di Marbella, Spanyol. Apakah pemain Wolverhampton Wanderers itu bergabung dengan Timnas U20 Belanda? Justin Hupner mengunggah foto lapangan latihan sepak bola di Marbella, Spanyol di Instagram story pada Rabu, tanggal 22 Maret tahun 2023. Marbella, Spanyol adalah tempat di mana Timnas U20 Belanda akan memainkan pertandingan persahabatan melawan Perancis. Timnas U20 Belanda akan melawan Perancis pada tanggal 25 Maret tahun 2023. Justin Hupner menjadi salah satu dari 21 pemain yang dipanggil pelatih Martin Reser untuk memperkuat Timnas U20 Belanda untuk laga melawan Perancis. Akan tetapi pemanggilan itu cukup mengejutkan. Pasalnya, Justin Hupner juga dipanggil Timnas U20 Indonesia untuk pemusatan latihan di Jakarta dan Korea Selatan. Pemusatan latihan di Jakarta digelar tanggal 20 Maret hingga tanggal 1 April tahun 2023. Sementara untuk pemusatan latihan di Korea Selatan digelar pada 2 hingga 20 April 2023. Justin Hupner bersama Rafael Struik dan Ivar Jenner adalah tiga pemain yang diproyeksikan memperkuat Timnas U20 Indonesia di Piala Dunia U22 2023. Bahkan ketiganya sudah disetujui proses naturalisasinya dari DPRI. Justin Hupner dan dua pemain lain itu telah mendapatkan lampu hijau dalam rapat paripurna DPRI pada Selasa, tanggal 21 Maret tahun 2023. Proses naturalisasi selanjutnya adalah tinggal menunggu surat peralian kewarganegaraan dari Presiden Joko Widodo. Kemudian Justin Hupner akan menjalani sumpah menjadi warga negara Indonesia, WNI, dan menyelesaikan proses perpindahan federasi untuk bisa membela Timnas U20 Indonesia. Sebelumnya, pelatih Timnas U20 Indonesia Sintai Yong telah membuka komunikasi dengan Justin Hupner. Sintai Yong menyatakan bahwa Justin Hupner masih berniat menjadi WNI. Ini memang bisa terjadi seperti ini karena proses naturalisasi kurang cepat, ucap Sintai Yong saat ditemui di latihan Timnas Indonesia di Stadion Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian PT. IKA, Melawai, Jakarta Selatan, Senin, tanggal 20 Maret tahun 2023. Tetapi saya langsung telpon dengan Justin Hupner. Dua hari lalu, dia, Justin Hupner, masih niat dan mau menjadi WNI. Jadi walaupun dipanggil Timnas Belanda, tidak masalah. Yang penting tetap di proses naturalisasi, ujarnya. Pelatih asal Korea Selatan itu percaya bahwa Justin Hupner akan bergabung ke Timnas U20 Indonesia. Saya percaya dia akan datang ke Timnas Indonesia, ujarnya. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!